Minggu kemarin itu minggu yang cukup Saya mulai dari Project A Project A itu ada beberapa website kan di situ Salah satu websitenya itu menggunakan Namanya plugin The Events Calendar Itu plugin yang cukup populer ya untuk event management Dan kita dapat update bahwa Search untuk event itu tidak berfungsi Jadi kemarin saya ngubeng-ngubeng itu Anehnya gak ada update di fitur tersebut Jadi kita gak pernah ngotak-ngotak kode yang berhubungan dengan search Untuk event itu sudah mungkin lebih dari 6 bulan yang lalu Jadi gak mungkin kalau tiba-tiba minggu lalu tiba-tiba berhenti ya Analisi saya kemungkinan besar itu karena WordPress update Karena kemarin kan ada security update di WordPress kan ya minggu lalu Jadi kemungkinan seperti itu karena dari laporannya sih Minggu lalu masih baik-baik saja dan minggu ini gak jalan gitu ya Sangat aneh sih Setelah saya analisis lagi Ternyata itu masalahnya dengan kompatibilitas dengan elastic press atau elastic search Jadi solusi saya kemarin Untuk hotfix ya saya disable aja Elastic search untuk event search Jadi kemarin saya push update Deploy dan akhirnya gak ada masalah Dan cukup aman Masalah yang kedua di project itu Adalah Events calendar itu kan ada update terbaru ya Dari versi 5 ke versi 6 Dan ini sebenarnya sudah masalah sejak sebulannya lalu ya Sebelum saya yang jadi tech lead di project itu Jadi kita estimasi untuk update project itu Untuk update plugin itu ya Itu membutuhkan waktu kira-kira 40 jam Karena semuanya fitur yang ada di plugin itu Itu di update sama developernya Dari template, dari design, dan lain sebagainya Jadi kalau kita mau update plugin itu Kita butuh waktu paling tidak Sekitar 40 jam untuk update plugin Bisa dibayangkan sendiri ya Klien pasti akan komplain ya Karena Setiap bulannya sih Kan waktunya agak terbatas ya di project itu ya Kalau bayangkan 1 jamnya itu harganya Kita ngomong kosong harga yang rendah aja deh ya 100 dolar gitu 100 dolar dikalikan 40 kan 4.000 dolar ya 4.000 dolar itu berapa? 60 juta Hanya untuk update plugin aja Tentunya mereka keberatan Dan solusinya dari kita Mungkin kita akan nge-fork plugin itu Karena kita juga gak butuh untuk update-update yang terbarunya Karena Klien masih mengharapkan fitur-fitur yang sama Bahkan Ada kemungkinan nantinya kita akan bikin Plugin event sendiri untuk website tersebut ya Karena kebutuhannya sebenarnya cukup simple Untuk project yang B Itu sebenarnya cukup Ya cukup gak ada apa-apa ya Bisa dibilang Saya mau share Ada satu tiket Untuk update Sebuah Salah satu website-nya Menggunakan Mega Menu Tapi sebenarnya ini update-an yang sudah pernah dilakukan Karena mereka punya 20-an website ya Dan sudah Beberapa sudah di-update untuk Mega Menu Jadi sudah Fungsinya kira-kira sama Website utamanya mereka Yang paling utama Itu mau di-update menggunakan Mega Menu juga Awalnya saya estimasi cuma 5 jam Karena fitur itu sudah ada ya di website yang lain Jadi tinggal di-copy paste aja Tapi saya cek di tiket-tiket yang lama Kok Ternyata implementasinya gak semudah itu sepertinya Dan butuh waktu kira-kira 12 jam kalau gak salah Karena mikir-mikir seperti itu Jadi saya Ganti estimasi saya Menjadi 8 jam Dan ternyata itu keputusan yang tepat ya Karena Ternyata setelah saya Bikin fiturnya minggu lalu Itu butuh waktu sekitar 7 jam Jadi Kalau misalnya saya kemarin estimasi 5 jam Itu malah over ya estimasinya Jadi Ya untung aja Ya estimasinya sedikit Lebih tinggi Karena ternyata memang sedikit lebih kompleks Daripada yang saya bayangkan sebelumnya Untuk proyek yang ketiga Ini yang proyek yang paling ribet ya Jadi kan proyek build ya Dan kita itu Di sales estimate itu Estimasinya untuk engineering Untuk bikin websitenya Itu sekitar 500an jam Jadi itu Untuk back end, front end Dan juga untuk Javascript dan Gutenberg ya Semuanya itu total Cuma sekitar 500an jam Kita kemarin estimasi Saya estimasi back end Dan bagian front end ada Teman saya yang estimasi Dan totalnya Dari desain yang ada Itu sekitar 800 jam Jadi kita kelebihan 300 jam Jadi bingung Siapa yang mau bayar tuh 300 jam ya Kalau kita omong kosong aja 300 jam per jamnya itu 100 dolar aja Itu Ya gak bisa sih ya 100 dolar Mungkin 150 dolar ya Kita gak baca 100 dolar Dikalikan 300 Berapa itu ya 30 ribu ya US dolar Terlalu besar ya Kayaknya Jadi tugas saya itu Untuk Nge-review lagi Fitur-fitur yang ada Dan kita bisa Menjadikan Jadi Lebih simple ya Engineeringnya Jadi itu tugas saya Yang jadi masalah kedua Di proyek itu adalah Functional requirementnya itu Kita sudah tulis sama-sama Saya masih harus Nge-update lagi Tapi Desainnya itu Belum di-approve Sampai sekarang Sama kliennya Ngasih ada update-update lagi Dan ada beberapa update Yang cukup crucial Sebenernya Jadi kayak Berbahaya sekali sih Proyek ini sih Menurut saya Agak sedikit Alert Jadi saya harus Laporan nanti Ke Direksi ya Untuk Nge-update Semuanya Seperti apa Dan Solusinya Seperti apa Yang terbaik Ya Semoga bisa jadi Lebih baik Oke Itu aja Update-nya Untuk hari ini Minggu ini ya Terima kasih Sudah menonton Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya